Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada di semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Uvid Edu pada episode kali ini kita akan bahas materi baru yaitu tentang aljabar bagaimana sih aljabar itu? simak penjelasannya berikut ini aljabar aljabar merupakan salah materi pokok dalam ilmu matematika karena operasi hitungnya semua pasti berbasiskan dengan aljabar ini akan kita kenalkan dulu bentuk-bentuknya misalnya saya punya persamaan seperti ini 3 e kuadrat plus 5y plus 6 ini yang 3 angka di depan variable ini namanya adalah koefisien jadi koefisien koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 3 ya jadi koefisien apa? angka di depan variable depan hurufnya itu kemudian yang ini 5 ini juga koefisien koefisien dari y adalah 5 kemudian yang 6 yang angka-angkanya ini ya ini ini namanya adalah konstanta ya konstanta sama dengan 6 nah seperti ini jadi konstanta itu angka yang berdiri sendiri yang tidak memuat variable ya gak ada hurufnya nah variable sendiri apa? variable nya disini adalah yaitu x dan y x sama y ini adalah variable namanya jadi huruf dalam alzabar namanya adalah variable kemudian akan kita jelaskan pengertian-pengertiannya dulu tentang alzabar misalkan saya punya ini 3A ini kalau gak ada angka otomatis namanya adalah 3 dikali A ya dalam alzabar itu kali gak usah ditulis langsung 3R nya 3 dikali A kemudian kalau AB ini artinya adalah A dikali dengan B kadang gak ada angkanya kadang juga di titik pun gak masalah tapi gak ada angkanya pun gak ada titik pun gak masalah ya artinya kalau 3A ya 3 kali A kalau AB itu artinya A kali B seperti ini kemudian operasi hitungnya yang pertama tentang penjumlahan penjumlahan ini yang bisa kita jumlahkan hanyalah suku-suku yang sejenis yang bisa di jumlahkan adalah suku-suku yang sejenis suku-suku suku-suku yang gimana ini yang suku-suku sejenis kita jelaskan lagi disini suku-suku sejenis itu suku yang variabelnya variabelnya sama misalnya 3X dengan 5X ini sama-sama X itu berarti suku yang sejenis contohnya lagi 6Y kuadrat dengan 8Y kuadrat ini sama-sama Y kuadrat itu namanya suku yang sejenis jadi nanti misalnya ada bentuk seperti ini A dikali B tambah A dikali C gitu ya itu nanti yang sama dikeluarkan jadi A kurung buka A kurung buka B tambah C ini A nya kan sama A disini sama A disini sama ini karena sama A bisa dikeluarkan di depan A dikali kurung buka ini ada B dan C B sama C dimasukin ke dalam kurung contoh misalnya seperti ini 4X ditambah 7X ini artinya yang sama apa X nya akan sama ya X terus kurung buka 4 ditambah 7 seperti ini jadi berapa 4 tambah 7 11 kan X X 11 bisa kita tulis dengan 11 X seperti ini ok saya coba satu lagi misalnya saya punya ini 2Y kuadrat ditambah dengan 6Y kuadrat yang sama apa Y kuadratnya sama dikeluarkan di depan Y kuadrat kurung buka 2 tambah 6 berarti berapa 2 tambah 6 8 ya kali Y kuadrat jadinya adalah 8 Y kuadrat nah begini ya operasi hitung aljabar tentang penjumlahan syaratnya adalah suku-suku yang sesinis yang bisa dijumlahkan hebatnya kayak punya apa ya 4 apel tambah 7 apel itu hasil adalah 11 apel 2 jeruk tambah 6 jeruk hasil adalah 8 jeruk tapi kalau misalnya nanti variablenya berbeda misalnya 5 X ditambah 9 Y nah ini variablenya berbeda ini X ini Y nah ini gak bisa kita gabung jadi satu karena variablenya berbeda maka hasil tetap apa tetap ya 5 X tambah 9 Y misalnya saya punya 5 apel tambah 9 jeruk kan gak bisa jadi 14 jeruk gak bisa juga jadi gak bisa jadi 14 apel juga kalau beda jenis tetap sendiri-sendiri 5 X tambah 9 Y tidak bisa menyatu demikian ya adek-adek tentang penjumlahan alzabar ini untuk lebih jelasnya silahkan adek-adek untuk mencatat terlebih dahulu silahkan demikian adek-adek penjelasan tentang pengenalan alzabar dan penjumlahan alzabar untuk episode yang akan kita akan membahas tentang pengurangan alzabar demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati